Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebaik belajarlah terus pada video tutorial kita kali ini kita akan belajar bersama untuk membahas tentang bagaimana cara membuat konstruksi dari jajar genjang menggunakan aplikasi GeoGebra ikuti terus ya video ini untuk membuat konstruksi dari jajar genjang pertama kita membuat sebuah garis sebuah garis yang melalui dua titik itu dua titik secara defaultnya itu adalah titik A dan B jadi boleh seperti ini garisnya ya atau horizontal ya saya memilih yang vertikal garisnya bebas ya oke kemudian kita membuat sebuah garis yang sejajar menggunakan parallel line sejajar dengan garis yang melalui AB tadi ya oke kita klik kemudian kita klikkan disini nanti secara otomatis default akan ada titik C berarti garis G ini sejajar dengan garis F dan garis G ini melalui titik C kita lanjutkan dengan membuat sebuah garis yang melalui titik B dan C kemudian karena konsepnya adalah jajar genjang maka dia sejajar-sejajar kita buat garis yang sejajar kembali ya sejajar dengan garis BC dan melalui titik A oke kemudian untuk membuat sebuah bangun atau poligon segi 4 ya ini kan diperlukan 4 titik sudut ya ini sudah ada A, B, C tinggal 1 titik lagi yang merupakan perpotongan antara garis G dengan garis I berarti kita lakukan perpotongan antara garis G dan garis I oke maka ada titik sudut baru yaitu titik sudut D pada sebuah kerangka yang kita buat jadi ini sudah menjadi sebuah kerangka dari jajar genjang oke kita buat poligon dengan menghubungkan ke 4 titik yang kita buat tadi oke ini kerangka dasarnya sudah jadi jadi poligonnya juga sudah jadi garis-garis yang kita buat tadi kita sembunyikan ya kita lihat pada view algebranya garis yang F atau garis yang melalui titik AB yang pertama kita buat kita sembunyikan kemudian garis G garis G juga kita sembunyikan kemudian garis H kita sembunyikan garis I juga kita sembunyikan oke kita klik tanda panah move ya ini sudah menjadi sebuah jajar genjang sekarang kita geser titik A nya oke kita geser titik C nya kita geser titik B nya tetap menjadi jajar jajar genjang oke kita lihat ukurannya oke ukuran dari jajar genjang ya jadi apakah ini sudah sesuai dengan sifat dari jajar genjang kita lihat pertama kita lihat adalah sisi ya sisi-sisi yang sejajar itu harus sama B dengan D sejajar kita lihat D itu adalah 6 kemudian B juga 6 jadi D dan B sejajar sama-sama nilainya juga 6 kemudian C dan A kita juga lihat berapa sih nilai C nilai C 3,61 harusnya nilai A juga 3,61 kita klik oke sama yaitu 3,61 dari sisi sisi yang sejajar ini sudah memenuhi sifat dari jajar genjang kita coba geser titik A perubahan pada sisi-sisi yang sejajar perubahannya sama dan tetap memberikan nilai yang sama walaupun nilainya bervariasi ya jadi berubah menjadi 4,47 sisi C nya juga 4,447 jadi dari sisi sudah sama sekarang kita lihat sudut sifat dari jajar genjang sudut yang berhadapan itu selalu sama oke kita lihat dengan menggunakan tool angle oke kita klik saja oke kita lihat sudut A itu adalah 63,43 berhadapan dengan sudut C ya oke 63,43 sudut B 116,57 derajat maka sudut D juga sama yaitu 116,57 derajat karena ini adalah konstruksi maka ketika ini kita rubah bentuknya tidak seperti ini tidak miring ke sebelah kiri mungkin kita geser ke sebelah kanan dengan posisi yang berbeda maka sifat-sifat dari jajar genjang harus masih terpenuhi kita lihat oke misalkan ke sini ke atas ini oke sisi yang sejajar masih sama sisi yang sejajar masih sama sudut yang berhadapan juga sama nilainya kemudian sudut yang berhadapan satunya lagi juga juga sama berarti sifat dari jajar genjang sudah terpenuh berarti konstruksi jajar genjang yang kita buat sudah sudah benar oke mungkin untuk lebih lanjut sumbu koordinat xj nya kita sembunyikan oke klik kanan di area bebas ya kita checklist dari so axis nya ini kita hilangkan oke demikian ya tutorial kita kali ini tentang bagaimana kita mengkonstruksi bangun jajar genjang dengan menggunakan aplikasi atau software QQPRA ke depannya kita akan coba bahas kembali atau kita buat video lain ya untuk membuat konstruksi atau penggunaan dari QQPRA atau aplikasi aplikasi yang lain atau juga hal-hal yang menarik lainnya terkait QQPRA atau matematika dan hal-hal umum lainnya terkait dengan pengetahuan tentunya insyaallah bermanfaat bagi kita dan tentunya merupakan sarana untuk kita belajar mari kita belajar terus never stop learning dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati